Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semuanya Di sini kami sudah ada bertiga Bakal ngebincangin tentang serba-serbi kuliah di UIN Araniri Di semakan saya udah ada Rahmi Putri Ramadhani Dari program studi apa? Program studi sejarah dan kebudayaan Islam Dari selanjutnya sudah ada Bang? Muhammad Rifqi dari Fakultas Da'wah dan Komunikasi Program studi PMI Pengumumanan Misarakat Islam Oke Mungkin di pertama Mbak Liru tanya Boleh kak, si kak ceritain Gimana pertama kali bisa memilih UIN Untuk jadi kampusnya Jadi kita cerita dari awal aja ya Jadi kemarin tuh Rahmi udah daftar Di beberapa kampus Terus itu kemarin tuh udah lewat ya Di Sumatera juga Nggak usah Rahmi sebutkan Jadi Rahmi lewat jalur undangan Terus di Aceh udah pernah juga Atau cuma bagian kampus lain Itu karena kendala biaya Setelah itu yaudah Karena nggak tahu mikir lagi Karena nggak bisa Ya mau nggak mau bawa di UIN Kayak itu Oke Kenapa pilih di UIN Kenapa pilih di UIN Pertama sama juga udah coba di universitas lain kan Ya belum rezeki, belum lulus Terus juga berangkat dari sekolah sebelumnya Itu kan sekolahnya kimia Jadi ngerasa selama sekolah itu Kayaknya udah nggak sanggup lagi Apa Udah nggak sanggup lagi kimia gitu kan Jadi coba di UIN ini Daftar jurusan sosial Dan Alhamdulillah Lulus di jurusan PMI gitu Ya oke Rating berapa nih? Rating 19 Rating? 19 Rating 20 Akhirnya tahun? 2001 Rahmi ya? 2001 juga? 2000? 2001 2001 Kak Dara berarti kumlot? Kumlot Alhamdulillah 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 Berhasil menyelesaikan kuliah itu Tiga tahun setengah Iya Kalau Kak Rahmi itu Selesai berapa semester? Selesainya semester Tapi Rahmi pegang teguhnya kayak ini Kita terlambat Bukan berlatih Kita gagal Oke Gimana? Kalau Barif Ki selesai berapa semester? Sama 9 semester juga sih 11 semester Oke Selanjutnya nih Pasti kan kita selama kuliah tuh ada kayak Hal yang terberat yang kita jalanin gitu Kalau dari sekarang disini tuh Tantangan paling berat tuh apa? Tantangan paling terberat tuh apa ya? Ini sih Kendalanya di uang SPP Karena ekonomi Jadi kan orang tua juga Berat lah untuk mencari uang Tapi Namanya juga anak ya Kalau orang tua berpikir Ini mau gak mau Anak aku harus sukses Kayak gitu Oke Itu kalau gue tahu SPP-nya golongan berapa sih Kak? Golongan keberapa? Entah ke Ketiga kalau gak salah Pokoknya 1.700.000 kayak gitu 1.700.000 Kalau Bang Riki Itu SPP-nya berapa? SPP-nya 1.800.000 1.800.000 Nah ditanya nih Darah SPP-nya berapa? Darah berapa dong? Darah SPP-nya golongan 72.542.000 Tapi udah coba Ambil Kayak pengurangan dukati Kita kan di UIN ini Ada program pengurangan dukati Setiap beri SPP gitu kan Terus ada juga program Daftar beasiswa Udah pernah coba beasiswa sebelumnya? Udah Cuman Rahmi Belum lewat Tapi Enggak rejeki Biar aku enggak rejeki Yakin dong Harus pasti bisa Kayak gitu Kalau bukan dari kita Siapa lagi coba gitu Oke Kalau Bang Riki ada Ada beasiswa? Selama kuliah Belum ada sih Tapi dapat pengurangan UKT juga? Mau-mengajukan dulu Cuman kan karena Kerjaan orang tua kan PNS Jadi kan Agak berat kan Dari segi Apa namanya Dari segi syaratnya kan Jadi Enggak ada itu sih Karena orang tua PNS Tapi setahun darah nih ya Waktu itu Fiturnya Walaupun orang tua kita PNS Kita dikasih juga nih Untuk Ngurangin UKT Kayak boleh Tapi kita disitu ada opsi Orang tua PNS atau enggak Gitu Jadi emang ada program Pengurangan UKT Tapi waktu itu Darah sempat dapat Program pengurangan UKT 500 ribu Kuat Dan UIN itu Sampai loh Survei ke rumah kita Untuk ngurangin UKT kita Iya betul Sebelumnya nih Kan kalau kita selama kuliah Itu banyak enggak tuntutan Yang kakak rasa? Tuntutan Mulai dari segi Dalam perkuliahan Di luar perkuliahan Perkuliahan juga Kalau tuntutannya Ya kayak gitu lah Yang kita rasa Seperti enggak Perkuliahan Kalau misalnya di luar kayak Tuntutan organisasi aja sih Di luar perkuliahan Kalau di kuliah yang paling berat Lagi selama berkuliah Atau proses pembelajarannya Apa ya Kalau di luar Enggak ada juga yang berat-berat Kecuali pas waktu skripsi Skripsi memang dapet banget Tentangannya itu Beda ya Beda Misalnya masih sering marah-marah Enggak sih Enggak Enggak marah-marah juga Kalau darah sendiri Selama apa Perkuliahan Enggak dapat biasiswa Atau mengikuti program biasiswa Biasiswa darah itu dapat Pertama Darah itu udah coba Ngurangin UKT Tapi enggak tuh Enggak berhasil Kalau di pertama Tapi kawan-kawan tuh Enggak salah lagi Untuk coba Ngurangin UKT Di program Gombang selanjutnya Kayak itu Di kedua Kurang tuh UKT kita Dan apabila darah dapat Di pengurangan UKT yang kedua Terus Pernah daftar Biasiswa bidik misi Di survei juga Kolokasi Tapi enggak rezeki Terus akhirnya Ternyata rezekinya Di biasiswa Bank Indonesia Itu biasiswa prestasi Tapi itu juga Di yang kedua Di biasiswa pertama Kali tes Itu enggak lewat juga Terus yang keduanya Lewat Jadi kuncinya tuh Jangan nyerah Walaupun gagal Tes aja lagi Waktu kuliah tuh bang Paling berat Waktu di kuliah Ngapain? Sebenarnya Kalau di bilang Kuliah berat itu Mulai dari semester 4 ya Karena orang bulan juga Mulai dari semester 4 itu Udah Kuliah semuanya Oh oke Ini kan agak-agak berat nih ya Pembahasannya udah mulai berat Boleh enggak kita minum dulu sikit Boleh silahkan Karami minum Ada donat Ada molen Ada tempe Suka gorengan enggak bang? Karami suka gorengan Suka Boleh ada cici? Boleh Kak Darah lah juga makani Oh boleh Kita boleh Enak Enak Manis ya Kayak Kak Darah Alhamdulillah Masya Allah Makasih Pas kuliah di Uwin Kan kita MIUI nih Kampus Uwin Sekolah nanti pertamanya apa Ke Uwin Yang kayak mana tadi? Pandangan pertama Persepsi awalnya Persepsi awalnya Ini pasti Pas awalnya Wah ini pasti banyak kali hafalan nih Kayak itu Hafalan kayak Yang Arab-Arab gitu Iya Arab-Arab gitu Tapi Rahmi suka yang kayak itu Rahmi suka Oh Rahmi anaknya Arab banget Beda Tapi Rahmi sangat senang di kuliah di ini Di SKI Karena kan Untuk Rahmi memang Begitu sangat uniknya di SKI itu Unik sekali Karena benda-benda yang gak Rahmi tau Dan Rahmi bisa tau loh Seunik itu loh di SKI gitu Yuk kawan-kawan di SKI gitu Itu di SKI Kalau boleh tau Pilihan Prodi yang keberapa? Kita kan boleh milih 3 jurusan ya Pak Kalau boleh diluin Pilihannya memang yang ketiga sih Tapi Rahmi Wah banget di SKI Tapi berarti pertama tuh Gak di SKI dulu Iya Karena kan Dibilang orang kan Orang katakan ya Wah di Sejarah pasti materi-materi aja Tapi Nyatanya gak seperti itu Yang Rahmi dapat Rahmi juga bisa Perdi jalan-jalan Kayak gitu di SKI Bisa jumpa benda-benda unik Keramik-keramik yang unik Dan banyak lain Kayak gitu Kalau Bang Rief itu kan di PMI Awalnya dari SMTP Terus pindah ke PMI Karena berat di kimia Kenapa gak Coba pilih Kan tapi gak terbesik nih Sama sekali Kayak pilih di kimia Di terbiah Kan ada juga tuh? Ya balik lagi ke kasian awal ya Karena emang Dari awal kan Waktu di Di akhir Sekolah itu Emang udah ngerasa Berat gitu Karena harus Nanti kalau lanjut kimia Berhubungan lagi sama Laporan laboratorium Ya gitu kan Jadi Mungkin ya Cobalah ke sosial Yang emang Mungkin ngerasa juga Lebih cocok di sosial Karena Lebih suka kayak Debat Ya gitu ya Jadi ya Terakhir pilihnya Cuman Kalau misalnya Dari segi Apa Yang tadi tanyaan pertama Pandangan awal Di UIN ya Itu mungkin Pernah dengar dari orang Katanya masuk UIN tuh Masuk yang mudah Keluarnya susah gitu Itu sempat jadi Ini juga sih Pertimbangan ya Pertimbangan gitu ya Tapi setelah dijalanin Gak juga sih Gak Gak berat? Kalau dari UIN gak berat? Gak juga Berarti masa-masa semester Akhirnya berjalan dengan mulus? Alhamdulillah mulus Alhamdulillah Gak ada yang berat? Gak ada yang berat? Mungkin dari dosennya Dari pembimbing Penguji Penelitiannya Alhamdulillah Skripsi lancar sih Alhamdulillah Enak kan di ngomongnya ya? Itu berkat doa Berkat doa orang tua ya? Iya betul Kekuatan Ini doa orang tua Iya betul Memang kalau doa orang tua Kan salah satu Kayak Rahmi juga kan Kemanapun Rahmi pergi Mak doakan ya Mak doakan Mak doakan Mak doakan Karena memang doa ibu tuh Masya Allah kali ya The power of doa ya Mak pul ya Kalau doa orang tua ya? Kan dari kimia tuh Mbak Rifki Dari kimia Kita ngambil ke PMI Biasanya nih Kalau orang tua ya Kalau dari pribadi tuh Orang tua dari SMK kesehatan Kok ngambil komunikasi gitu? Agak berat nih Karena SMKnya juga Menurut orang tua Atau bagi orang tua dari itu Kan SMK swasta Jadi lumayan agak berat Terus kita tiba-tiba Ambilnya Program studi komunikasi Kalau Mbak Rifki Dari SMK SMTI Terus ambil kimia Itu orang tua gak apa-apa? Tidak masalah? Justru malah Mama sendiri yang suruh masuk Karena dibilang Biar ada agama-agamanya Oh Biar ada agama-agamanya Jadi penting Di garis bawah ini ya Bahwa kalau kita masuk Oh itu Islam tuh Bukan sesuatu yang menakutkan Memang harus dipelajari Apalagi kita seorang Muslim ya Iya betul sekali Terus kalau di kampus ya Awal-awal kita kuliah Itu kan pasti kita punya Circle Per circle Circle-an Itu Kalau Kak Rahmi sendiri Gimana awalnya Langsung punya kawan Atau di Jauhli Atau di Jauhli Kalau pertama masuk kuliah Alhamdulillah Punya kawan ya Punya kawan Rahmi lah Habis itu Rahmi juga kan Kayak anaknya Bukan Rahmi sombong ya Gampang berkomunikasi Kayak gitu Jadi Jadi nih Jadi banyak indekat Rame pertama Sampai terakhir tuh Cuma satu orang emang Walaupun cuma satu orang terakhir Oh jadi lama-lama Dari awal tuh gede Circle-nya terus Lama-lama Ngecil Karena kan beda-beda Unik juga Jadi Gak ini Gak mesti harus sama selalu Kayak gitu Karena kan kita punya juga Kehidupan masing-masing Kayak itu Kalau Bang Rifki Kawannya gimana? Kalau Diceritain dari awal Kuliah itu Mulai dari satu Unit dulu ya Itu Kan kami Di PMI itu kan Lighting 19 Ada tiga unit Jadi itu Sampai semester tiga pun Kami gak pisah Unit satu Unit satu Semua gitu Terus lama-kelamaan Mulai terbentuk lah Makin sedikit gitu Yang terakhir Sampai Bertahan Sikalnya itu Tinggal 10 orang Itu terakhir Bertahan 10 orang Iya 10 orang Dari Dari total Satu unit Lebih kurang Ada sekitar 20-30 orang Tapi lumayan banyak loh Kalau Kak Rami tadi kan Perbandingannya Satu sama 10 nih Satu kan sikit Kalau 10 Dari sekian Bertahan 10 Berteman Dan masih kompa ya? Masih Cuman kan Itu kan gabung Ada cewek-cewek kan Yang ceweknya udah Udah pada balik Ke tempat masing-masing Jadi tinggal Cok-coknya aja sih Balik kemana tuh Ketempat masing-masing Maksudnya gak berkawannya Bekawan Cuman udah Balik ke Misalnya ada yang dari Los Mawes Balik ke daerah Jadi belum pernah jumpa lagi Udah jarang Jadi kalau di kuliah tuh Beragam macam karakter Jadi kalau kita di SMA Kan kawannya itu-itu aja SMK tuh kayak Paling nanti Sebenernya kan di daerah peniki tuh Jadi nanti Yang sekolah disitu Yang orang-orang yang dekat-dekat situ Peniki Jarang yang jauh-jauh Iya betul Wah Diminum dulu jangan seret lah Rahmi udah tadi Nah balik lagi ke daerah nih Ada gak circle gimana Waktu di awal Oh jadi awal kuliah itu Kawan daerah banyak Lama-lama Sikit-sikit Berapa banyak itu? Berapa banyak daerah Kawan sama semuanya kayaknya Satu rating Satu rating Kenal semua? Kenal 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 Darah kenal Tapi gak tau nih Orangnya kenal sama daerah Atau enggak Atau daerah bisa jadi Sok kenal juga gitu Kadang-kadang Kalau jumpa orang ya Say hi aja SKS Langsung kenal Langsung dukat Terus nih Kalau misalnya Suka dan duka Yang pernah dirasakan Selama baru kuliah di UNR Ini mungkin dari Baharif Ki dulu Suka dan duka Apa ya? Mungkin ya Suka dukanya Pertama kali ya Balik lagi Waktu semester 4 itu kan Udah mulai Susah tuh Atur SKS Karena udah kerja Udah kerja Jadi itu Dimana tuntutan pagi Itu fokus kuliah Ambil semua Jam kuliah itu Di pagi Habis itu Siangnya tuh Fokus kerja Kayak gitu Atau bahkan sebagainya Ganti-ganti Jadi yang Agak Ininya tuh Kawan-kawannya Satu sekit itu Jadi gak Satu unit lagi Cuman Apa Saya sendiri Kayak gitu Tapi alhamdulillah Makanya kawannya Jadi tinggal 10 orang Gara-gara Kerja tadi Iya betul Tapi ada pelajaran Adalah bahwa Lebih pintar Memanage waktu Dengan baik Selama agak Itu kelebihannya Oke Kalau Kak Suka duka rahmi Suka duka rahmi Apa ya? Kalau dibilang Suka duka Kayaknya Suka semua Suka semua Suka Suka duka Yang kita rasakan Seperti anak kuliahan Mau di Di kampus sendiri Atau di luar Kampus sendiri Kalau Ini loh Darah dulu lah Kan tadi Coba Darah dulu Mungkin Suka dukanya Sukanya tuh Darah ambil program Jadi gini ya Cerita balik lagi ya Jadi pertama kali Pilih TAPI itu Kan awalnya Udah gap year setahun Itu nganggur Gak kuliah Kenapa? Karena Udah tes Di berbagai kampus Berbagai jalur juga Mulai dari SDM Terus SN Itu gak lewat Dan Bahkan pernah tes Di UIN Dari jalur pertama Sampai jalur Itu gak lewat Kenapa? Setelah dari Ngingat lagi Darah terlalu meremehkan Alat pasti Lewat UIN Ternyata susah juga Akhirnya Darah Tes lagi nih Di tahun depan Jalur UMPTKIN Emang penuh Evo dan belajar Kemarin tuh Memang kami tesnya Offline Jadi tesnya gak online KPI itu emang Program study Pilihan pertama Dan akhirnya lulus Dan ternyata memang Kayaknya doang orang tua Darah juga tuh Kenapa? Jadi dulu Ibu Darah sama Ayah Darah itu Gak selesai kuliahnya Tapi kuliahnya dulu juga Di Komunikasi Tapi bukan disini ya Di UINIDA Kalau gak salah Oh Universitas Kena Muda Ya disitu Keren-keren Tapi mereka gak selesai Mungkin kayak cita-cita Yang terhambat Itu saya yang selesaikan Iya betul-betul Jadi kami kalau Di komunikasi itu Banyak Bukan e-school Tapi kayak Misalnya kami Disitu ada bidang-bidangnya Ada yang boleh fokus Di fotografi Video Jurnalis Reporter MC host Dan sebagainya Jadi kayak Dikasih rincian Sama kampus Kamu boleh ambil Mata kuliah Public speaking Jadi kayak Relevan nih Lama-lama kita juga bisa Nyambung networking Di luar Itu sukanya Kalau dukanya Jarak yang tinggal aja Di pekan badak Pekan badak ke UIN Itu jarak tempungnya Bisa makan waktu Sampai 40 menit Dan itu kita lakukan Routine sampai dengan 3,5 tahun Dan alasan kenapa Selesai 3,5 tahun Itu lelah di jalan Sebenarnya Jadi kuliahnya itu Gak capek Tapi yang capek itu Di jalannya Jadi buat adanya Jangan takut kuliah Kuliah di UINIDA Gak capek Tapi bukan berarti Gampangan ya Karena dan aja Tesnya harus di Gelombang kedua Di tahun depan Kalau kayak itu ya Duka Rahmi sendiri ya Rahmi jauh juga sih Dari kampung sendiri Oke dari mana tuh kak? Rahmi kan dari Similu Similu Jadi perjalanannya tuh Satu hari satu malam tuh Di kapal lagi ya kan Setelah tuh Rahmi Memang gak pernah tuh Diantar orang tua Selalu perginya sendiri Angkat barang sendiri Di saat orang-orang Bersama dengan orang tuanya Rahmi gak? Rahmi sendiri Angkat koper sendiri Berat-berat sendiri Terus semangatnya emang Oh memang harus semangat Powerful ya? Powerful gitu Abis itu memang Berarti dukanya itu tuh Pas pisah sama orang tua? Pas pisah Apalagi kan anak-anak perempuan Sendiri lagi di rumah Kayak itu anak perempuan pertama ya Kita membuka jalan untuk jadi kita Membuka jalan untuk orang tua Dan kita harus membuka jalan Untuk adik-adik kita Kayak gitu Kalau misalnya Kalau misalnya kakak gak bisa Nanti kan ada orang tuh dapat Eh aku harus kayak Kak aku juga Kak aku bisa ya Aku harus bisa juga Kayak gitu Tapi untungnya Kak Rahmi Bukan kakak saya Karena kayak Pasti ngerasa Kalau kakaknya terlalu Pinter Kakaknya sukses Itu kayak pasti adanya kayak Ini kalau misalnya gak mampu Kayak kakaknya gimana nih Tapi satu sisi Jadi motivasi juga kan Buat adik-adik kita Kayak kakak aku bisa Kenapa aku enggak Gitu ya Perasaannya setelah Melalui perkuliahan Selama sembilan semester Itu gimana? Perasaan sedih dan senangnya Dapat lah Senangnya apa? Senangnya Rahmi tuh Sampai sampai ke dalam Tapi sedih Sedihnya? Sedihnya gak mau meninggalkan Uwin atau gimana nih? Sedih Sedihnya gimana? Boleh dong cerita Kak Rahmi? Sedih pas urtuh Awal-awal tadi tuh Diremehin juga Diremehin sama? Gak usah Rahmi Gak usah Rahmi sebutkan ya Kemarin tuh Rahmi ada juga yang bilangkan Apa kuliah di Uwin tuh Kayak gak ada Kayak gak ada jurusan lain aja kok Ambil sejarah Kayak gitu Ini oke Mbak Rahmi kan tukang urut-urut ya Jadi Kayak Rahmi tuh kemarin kan udah dapat Gak dapat beasiswa takut terputus Kuliah Tapi Sampai sekarang mampu Alhamdulillah kemarin Semenjak video Rahmi tayang Yang pas waktu Rahmi ngomong Di podium tuh kan Itu memang Oh pas Yudis ya? Pas Yudis kan Alhamdulillah dapat kan Ngomong pas waktu Yudis Mewakili kesan-pesan Mewakili kesan-pesan Maksudnya Keluarkan Apa Terkeluarkan lah Semua unek-unek disitu juga kan Sebetulnya kemarin Ini Kayak gak nyangka aja Rahmi Bisa berjalan sampai Sejaul nih Rahmi Bisa Rahmi tamat gitu Habis tuh Rahmi kan gak tau nih Pas udah tayang Udah tayang Terus banyak Ada yang DM Dari Serambi Indonesia Diwawancarai Ditanya juga Mau S2-nya kemana Kayak gitu kan Terus Rahmi bilang Rahmi mau S2-nya Ke Uwin Syarif Hidayatullah Terus Ceritain juga kan Ceritain Habis tuh Alhamdulillah Karena semangat Rahmi pun Yang gak ada Pernah patah Rahmi tetap Tapi emang Planingnya untuk lanjut S2 Rencananya sih Enggak Tapi karena udah ditanya itu Ya Rahmi mau Kayak gitu kan Dikasih kesempatan ya Dikasih kesempatan Biasanya pun Kalau mamak kan Biasanya kalau mamak Kalau pengen jauh-jauh Kayak itu kan Gak dikasih Kayak itu kan Apalagi kalau udah lewat Apa Udah lewat daerah jauh Biasanya bilang Mama jangan Tapi kalau ini gak Pergi aja terus Pergi aja Pergi aja terus Kapan lagi kalau bukan sekarang Berarti orang tua kakak tuh Besar kali ya Memang harapan orang tua Rahmi Sama Rahmi tuh Besar kali ya Dan Kak Rami juga mampu nih Membuktikan Yang diremeh-remehkan Sama orang Kalau Kak Rami gak mampu Tapi Kak Rami mampu Sampai di titik ini ya Setelah Udah selesai nih 9 semester Gelarnya Esos Sama kita Esos Itu Ada rencana Mau ngapain Untuk Kedepannya Yang udah terpikir ya Mau coba Lanjut Freelance Bagian desain Oke Dan juga Ya Ikut Kayak Anak Apa Lulusan S1 Pada umumnya Ekotis CPNS Semoga lulus Amin Yang paling besar Memang pengennya tuh Itu CPNS tuh Untuk jalur angan Tapi yang pengen Kali tuh Lanjutin Freelance Jalur Jalur aman Biar jadi idaman ya Biar jadi idaman Orang tua ya Atau idaman Mertua Gitu ya bang ya Kalau Kak Rami Ada rencana Jadi idaman Mertua Setiap orang Pasti ada Oke Kok Dara sendiri Kok Dara sendiri Karena ada kuliah Di komunikasi Terus Dara lebih suka Di bidang PR Public relation Jadi pengen menjadi PR Di sebuah Satu instansi Terus kalau misalnya Ada rejeki Dan memang memumpuni Lanjut juga S2 nya Doakan saja Yang terbaik Amin Nah dari Oke bang Rifky Terakhir Closing statement Dari bang Rifky Untuk adik-adik kita Yang bakal Jadi mahasiswa baru Nantinya itu Atau yang masih sibuk nih Cari mau pilih kampus mana Boleh kasih pesannya bang Mungkin kalau dari saya ya Itu nilai udah pasti amat Betul 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 Saya rasa juga kayak gitu Udah pasti tamat Sesuai juga Nah untuk Dara sendiri Apa nih Ajarkan Untuk adik-adik Yang masih Mungkin ini udah mau Ini kan Udah mau selesai Berkuliah Uin Kalau dari Dara Karena dulu Dara masuk Uin itu sulit Tapi keluarnya mudah Jadi pas Buat adik-adik Boleh dibuang tuh Relatif negatif Atau relatif yang kurang enak Untuk Uin arah diri Kalian harus belajar Mau itu Kalian tes dimanapun Tetap terus belajar Karena Gak ada ilmu yang bisa kita remehin Di Uin ini kan tempat kita nuntur ilmu juga Jadi kita gak boleh ngeremehin Kayak gitu Mungkin di tempat lain Hal yang ditonjolkan Bukan keislaman Tapi kalau Uin itu memang Lebih islam Nah apa salahnya Kita selaku orang muslim Lebih islam kan Ya Jauh lebih bagus ya Gitu ya Ya Kalau dari Rahmi sendiri Ya setiap dari kita itu mampu Jadi Rahmi teringat nih Kata-kata Winda Basudara Tidak ada mimpi yang gagal Yang ada Hanyalah mimpi-mimpi yang tertunda Jika memang merasa gagal Tenang kawan-kawan semua Mimpi-mimpi yang lain itu Masih bisa kita ciptakan Nah jadi Intinya disini apa teman-teman semuanya Intinya disini Gimanapun kita berada Kalau untuk pendidikan itu Ayo lah sama-sama belajar Karena gak ada kesempatan lagi Kalau udah umur segini itu Memang Memang lagi matang-matangnya untuk kita Harus sukses itu ke depannya Mantap 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 Thank you Kak Rahmi Jadi kita tuh kayak Gak perlu takut juga tuh sama Winn Katanya harus hafalan banyak Kayak gitu terus harus bahasa Inggris Bahasa Arab lagi Kalau kampus lain kan cuma bahasa Inggris aja Enggak adik-adik sekalian Jadi di Winn itu udah boleh pilih salah satu Toavel dan Toevel Jadi kayak teman-teman tuh gak harus Bisa tes bahasa Arab lulus Harus dua-duanya Enggak Sudah sangat dipertimbangkan Dan sudah sangat dimudahkan Pada adik-adik lulus dari Winn Tapi bukan berarti harus meremehkan Winn Gitu ya Mbak Rifnya Jadi kita harus belajar Dimanapun kawan-kawan tes kuliahnya Harus-harus belajar Gitu aja Oke Oke kawan-kawan Jadi sekian dari kami bertiga Lebih dan kurang kami mohon maaf Kita tetep ya sama-sama ya Assalamualaikum ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax